Ya Pak Wirsa kita lanjutkan kembali. Tadi Bang Egy Sujara ingin menyampaikan sesuatu apa Bang? Ya begini, konstruksi hukum sudah saya jelaskan. Sekarang bangunan berpikir tentang Islam kaitan dengan terorisme. Banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya juga jadi salah. Yaitu tidak melihat substansi ajaran Islam, esensi ajaran Islam. Misalnya surat Al-Ma'idah ayat 8. Jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat pada taqwa. Statement ini universal. Satu kaum, jangan ada dasar kebencian. Mana mungkin muncul terorisme gitu loh. Mana mungkin, tidak mungkin muncul dari ajaran Islam. Bukan ini by design. Disebut sebagai terorisme. Oleh karena itu, turunannya dalam kasus uas ini, Kita itu tadi saya sudah bilang dihinakan oleh Singapura yang tidak memahami substansinya Islam itu. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Meskipun sejauh ini kita belum tahu pasti alasan jelas dan juga penyatatan resmi dari pihak segala. Apalagi gak tahu pasti awal urusan sebentara kok, sebentar aja bisa dijelaskan. Kok udah 24 jam lebih gak ada penjelasan. Bahkan presiden sudah turun. Itu lebih dalam bagi menghinakan Indonesia. Kita dalam konteks Indonesia, Barat Hussein, jangan kita seperti berbeda mencurigai ustadz Osomad sebagai HTI, segala macam. Dan sudah dijawab, khawak itu. Kenapa kau percaya yang khawak? Kalau untuk ngadepin orang luar, kita ini bersatuan Indonesia harus dijaga. Jangan kita jadi kayak bukan sama-sama orang Indonesia, apalagi Islam sama-sama. Oleh karena itu, tidak bermaksud mendikte kalau Duta Besar Indonesia Mas Tomi masih mendengarkan dengan channelnya ini, Sudikiranya tingkatkan berupa nota protes. Bahwa kita ini protes, gak boleh begitu. Terus presiden panggil tuh Duta Besar Singapur. Supaya mereka itu memposisikan diri itu equal dong kita, sesama manusia. Katanya demokrasi. Jadi oleh karena itu, nota protes ini harus dilayangkan. Apalagi sudah lebih dari 24 jam. Meskipun itu subjektif petugas imigrasi di lapangan tadi di Singapura, Bang Egi. Subjektifitas itu muncul karena arahan. Kalau gak ada arahan, saya juga sayang, what's wrong with me? Apa salah gue? Ada nama kamu di komputer ini. Maksudnya arahan siapa? Misalnya kenapa ada nama itu? Arahan siapa maksud Bang Egi ini? Arahan siapa? Ya pemerintahlah yang dalam konteks disananya. Dan sudah ada global, ini kan sudah global gitu ini. Kok ada? Saya di Kanada juga pernah dipraktikan itu. Oleh karena itu, dalam pengertian humanisme, kita sebagai kemanusiaan yang kita akui juga sebagai silat kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan bayi tiga bulan di penjara sampai sudah demikian rupa. Dan sudah keluar, dia sudah masuk Singapura. Harusnya bebas dong. Kenapa disuruh balik lagi? Itu kan persoalan serius sebenarnya. Jangan dianggap ece-ece. Ini bangsa, martabat bangsa. Saya sebagai tim pembela ulama, saya protes keras. Maka, sudi kiranya, karena saya punya presiden, saya punya duta besar di sana, mewakili untuk urus rakyat, lakukan nota protes ini. Kalau tidak lakukan, ya saya bisa sendiri bikin nota protes. Sedatang ke kedutaan Singapura juga berisa, berani, tidak ada urusannya. Tapi itu kan tidak elegan sebagai berbangsa dan bernegara. Baik, Bang Ushan ini kasus serius Bang. Halo, maksud saya begini. Masalah Bang Egy bilang bahwa ini bukan teroris, bukan HTI. Oke, tapi kita punya jejak digital Bang. Mengenai Ustadz Abu Soma. Sudah berlarut-larut mulai dari tahun berapa, dia bikin statement berafiliasi terhadap FPI, terhadap HTI, terhadap... Saya interupsi ya. Kita jangan bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang kasus sekarang ini. Yang jelas Ustadz Abu Soma dilarang masuk ke Singapura. Tunggu Pak Giri, saya biar jelasin dulu. Walaupun itu masalahnya ini, kita tidak tahu, kita tidak tahu. Kita boleh dong menduga. Jangan, 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 jangan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Saya minta betul ya. Harus ada fakta dan... Ini kita sendiri juga tidak ada masalah. Saya ingatkan ya, Husein. Iyakum warzon. Faina bakdorzon ismun. Ingat. Oleh karena itu, jangan menduga-duga dulu ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu penjelasan dari pemerintah Singapura. Pak Giyahi, kita tidak boleh tutup mata soal ini. Jangan, jangan dibicarakan dulu ya. Kita harus bicarakan semua. Berbahaya, Husein. Pak Giyahi, kita ada di negara demokrasi. Saya minta Anda jangan, semestinya, kalau seandainya Anda akan menurut dia, semestinya kita hadirkan Ustadz Abu Soma disini. Kita tidak nuduh. Ini dugaan. Ini dugaan. Ini dugaan. Anda menghubungkan yang bersangkutan dengan hal-hal yang... Pak Giyahi, kita ingin negara demokrasi. Saya boleh bicara, Anda boleh bicara. Tidak begitu caranya. Tidak begitu. Anda itu berarti membenarkan diri Anda sendiri. Bukan begitu, Pak Giyahi. Saya punya perspektif, Anda punya perspektif. Silakan, bicara nanti. Biar saya ngomong dulu gitu, Pak Giyahi. Boleh ya? Ya silakanlah. Yang jelas saya sudah mengingatkan Anda ya. Silakan, kalau Pak Giyahi mau mengingatkan, enggak masalah. Ada batas-batas, ada rambu-rambu ya. Pak Giyahi saya punya. Pak Giyahi saya sebagai seorang apa? Dijital Pak Giyahi juga punya. Tenang aja Pak Giyahi. Ya, enggak apa-apa. Jadi gini. Bang Egi, stop dulu. Biar saya ngomong. Dia juga mau ngomong begini. Dugaan Anda sudah ditolak. Dari Singapura enggak ada kejelasan. Duta Besar Indonesia sudah bilang enggak ada. Dugaan Anda apa? Dari Singapura mana? Orang Singapura belum masih statement. Dari mana kok ngadang-ngadang ngomongnya? Dari Duta Besar Indonesia. Dari Duta... Begitu dia bilang. Itu negara Indonesia, Bang Egi. Bukan negara. Singapura yang ngomong. Ya, tapi itu dia bicara atas nama Duta Besar. Dia sudah mengkonfirmasi. Dan dia tidak menemukan catatan itu. Kenapa Anda menduga-duga? Bang Egi mau bela ulama boleh Bang Egi. Tapi ulama yang benar. Jangan bilang membela ulama. Tunggu Pak Giyahi. Tapi kata-kata Anda mengandung saya ya. Tunggu dulu Pak Giyahi. Bang Egi, Ustadz Abdul Salmat ini pernah membuat statement dalam ceramahnya. bilang bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyebarkan Islam rahmatan lilalamin. Tapi menyebarkan Islam rahmatan lilalamin hanya kepada keluarganya. Abang pernah lihat, baca, dengar video itu enggak? Saya ada sampai sekarang. Apa hubungannya dengan masalah ini? Enggak ada hubungannya. Oleh karena itu jangan dibicarakan. Jangan dihomongin, bro. Enggak, bukan begitu Bang Egi. Saya minta ya, Mbak Maria. Jangan bicara dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah. Saya minta. Stop. Ini kan dugaan saya. Jangan menduga-duga ya. Jangan menduga-duga. Ini kan dugaan. Jangan. Kenapa kaburnya tidak duga-duga? Oh, itu hak saya yang menduga. Kalau Anda tidak boleh ya. Stop dulu, biar saya ngomong dulu. Ya, saya kasih Anda kesempatan. Silahkan, jangan dikoreksi dulu. Saya kan lagi ngomong. Jangan menjelasin dulu, boleh enggak, nih? Kita berikan sepatu dulu. Biar jelas dulu, Bang. Ini kan masalah. Anda jelaskan semakin tidak jelas. Karena itu saya minta. Ya, karena Anda banyak ngomong dari tadi. Diam dulu. Mohon maaf, perlahan-lahan dengan arah sumber harus menggunakan etika, Mbak Bapak. Kata-kata Anda itu tendensius. Baik kita berusaha. Anda ini menuduh saya seolah-olah saya tendensius terhadap luas. Mohon maaf, kita kembali ke substansi, Bang Hushin, Panwar, Pak Gai, mohon maaf. Mohon maaf, Bang Hushin, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk Mbak Kapita terlebih dahulu. Mbak Kapita, silahkan. Oke, oke, gini. Kita nih jangan not locking gitu ya, jangan sempit melihatnya. Saya ingin katakan begini deh, sederhana. Orang kalau dia salah, tentu ada perbuatannya dan ada proses terhadap perbuatan kesalahan itu. Itu pertama. Ijin, Bang. UAS ini sudah pernah dilaporin. Sudah dulu, bos. Salib itu ada jin kafir, apa segala macam. Sudah pernah dilaporkan masalah ini. Iya, aku ingin tahu. Jadi begini, masyarakat tidak bisa mengadili orang, bisa melaporan. Yang bisa mengadili itu pengadilan. Ada proses-proses. Oke, saya ingin dijelaskan real. The real of life ini ya. Ini, sampai hari ini, Ustadz Somad itu masih bebas, berjalan, berceramah di Republik ini. Belum ada catatan kejahatan, begini ya. Orang lapor sekalian macam, kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah, it's nothing. Ini negara hukum nih, kita bicara dengan negara hukum. Malahan dekterama itu dikawal oleh polisi, jadi provokasi yang diberikan negara terhadap Ustadz Abdul Somad, tinggi sekali. Kalau tidak dikawal sama polisi dekterama sana-sini, juga sulit dia untuk berdakwah. Artinya itu pertama. Kedua, tidak ada cegah tangkal dari Republik ini. Sehingga dia bebas keluar masuk, dari Indonesia keluar Indonesia, dan dari luar Indonesia ke Indonesia. Artinya apa? Artinya tidak, berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang, sehingga dia dicegah dan tangkal. Kedua, saya ingin jelaskan. Kalau dia berhusan dengan Singapur, tentang pidana terrorisme implementing agency-nya adalah ISA, International Security Arts, yang jemputnya polisi. Ini tidak ada urusan dengan kejahatan. Ini urusan dia dengan imigrasi. Saya di tempat Ustadz Somad itu pernah 2004, 4 jam. 4 jam di situ, lokasi yang basis. Di Singapur, tempat sama. Tapi tidak ditolak. Soal tidak ditolak, saya jelaskan. 4 jam tanpa ada, penjelasan itu kenapa saya ditahan. Itu saya datang dengan dokter, saya sudah appointment dengan dokter di Mount Elizabeth. Saya bawa dua orang dokter dari Indonesia. Akhirnya 4 jam saya suruh masuk, saya pulang. Saya ganti dong. Waktu itu saya adalah pengacara konsulat Singapur di Pekanbaru. Oke? Gue protes. Protes, gue dikasih beasiswa belajar bahasa Inggris 4 bulan di Singapur. Gue protes. Itu pertama. Kedua, gini. Apapun namanya, not to lens. Ya, not to lens. Ini semua namanya deportation. Deportation itu artinya pengusiran. Jadi kalau Ustaz sama bilang, saya di deportasi, yes. Karena itu pengusiran. Ya toh. Cuma masalahnya, semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri. Bisa menolak dan menerima orang masuk. Tanpa arus dia berkewajiban memberi penjelasan. Kita lihat di Indonesia ya. Waktu satu, waktu kalau saya enggak salah, Sidney Jones pakai visa. Pengamat terorisme? Iya. Dari Australia ke Indonesia dikasih visa oleh konsulat lah di Indonesia. Sampai di sini di deportasi. Sampai sih kenal itu? Duta besar Indonesia di Australia, teman saya. Terus si, apa namanya, Ed Espinel. Itu di deportasi. Malahan Leslie, Meglock itu, dia datang dengan visa turis selalu ke Aceh. Ditahan 6 bulan. Itu hal yang biasa dalam dunia internasional. Karena semua negara punya kedaulatan yang sendiri-sendiri. Tanpa penjelasan, hal yang biasa? Itu kedaulatan negara dan dia dilindungi hukum internasional. Karena kalau statusnya digantungkan, ini bisa memunculkan berbagai opini liat di masyarakat. Saya sampai hari ini enggak ngerti kenapa saya ditahan di imigrasi Singapura. Ini imigratiors power. Imigratiors power. Itu dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kekuasaan, memeriksa orang. Memeriksa orang, lalu membawa proses orang. Kalau di Singapura, itu ISA. Itu polisi, ada pakamnya sendiri. Ya dengan itu dia dikeluarin. Balik itu aja. Tidak boleh masuk, meneruskan masuk. Dulu Ustaz Soma di Hongkong juga saya membela kan. Jadi dia tidak boleh masuk Hongkong, cuma di pesawat aja balik lagi. Dan itu kodolan. Terus apa yang dilakukan bangsa ini? Kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik. Nota protes. Presiden malahan nota diplomasi. Presiden pun sudah berkomunikasi. Bahwa ini kan jadi atensi. Artinya apa? Bahwa Ustaz Soma dihargai di Republik ini oleh negara. Kalau coba saya enggak ada yang telepon kok. Iya kan? Kadang-kadang gue iri juga ya. Tapi itulah bagian dari rahmat Allah. Jadi kita enggak usah bawa kemana-mana lah. Bahwa itu ada kedaulatan Singapura, itu dijamin oleh undang-undang internasional. Kalau kita protes itu hak kita. Ada salurannya. Ada salurannya. Salurannya saluran diplomatik. Enggak bisa uju-ujud terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik. Enggak begitu. Tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih? Itu sudah diajukan. Berapa lama jawabannya itu hak Singapur. Kalau dia enggak mau jawab itu hak dia kena bagi international law. Itu diperkenankan. Jadi enggak usah kita... Ijin bang. Enggak dulu. Enggak usah kita harus paksa diam. Sebagai bangsa kita agak tersinggung, wajar-wajar aja. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan. Bukan hanya usah somat. Di Malaysia, di Singapura juga banyak. Tapi ini perlakuannya ke ulama. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus judulnya di catatan demokrasi bahwa Bapak mohon maaf. Tetaplah bersama kami di catatan demokrasi.